Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bahaya dari powerbank litium ion. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa litium adalah unsur kimia yang sangat reaktif, terutama saat bereaksi dengan air. Ketika litium bereaksi dengan air, akan terbentuk litium hidroksida dan hidrogen yang sangat mudah terbakar. Nah, dalam video ini, ada seorang yang lupa menaruh powerbank litium ion di mesin cuci. Pada saat mesin cuci dihidupkan, powerbank tersebut terus terendam dalam air selama beberapa waktu. Setelah beberapa saat di dalam mesin cuci, terjadilah ledakan yang sangat besar. Bahkan, ledakan tersebut bisa menghancurkan pintu dan dinding. Kita harus ingat bahwa baterai litium ion sangat berbeda dengan baterai biasa yang terbuat dari alkalin atau zinc karbon. Baterai litium ion sangat sensitif terhadap air, panas, dan tekanan. Jadi, ketika Anda menggunakan powerbank litium ion, pastikan Anda tidak meninggalkannya di tempat yang terkena air atau suhu yang sangat panas. Jangan remehkan peringatan tentang bahaya dari baterai litium ion. Ingatlah untuk selalu menjaga keamanan dan keselamatan saat menggunakan baterai litium ion. Jangan biarkan powerbank atau baterai lainnya terkena air atau suhu yang sangat panas. Jika ada masalah dengan baterai, segeralah hubungi ahli untuk memeriksa dan menangani masalah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita tentang bahaya powerbank litium ion. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk video menarik lainnya.